Sampai jumpa di video selanjutnya tentang seorang ibu yang berjalan-jalan bersama dengan anaknya yang masih sangat baik. Di dalam perjalanan itu ternyata mereka berjumpa dengan badai salju yang begitu dasyat dan sangat dingin, menusuk tulang dan akhirnya badai salju ini menyebabkan sang ibu tidak pernah bisa mencapai tujuan. Sang ibu dikabarkan hilang dan akhirnya orang-orang timsar mencari ibu dan anak ini dan menjumpai ibu ini tidak lagi bernyawa dengan pakaian yang sangat minim karena dia sudah melepaskan semua pakaiannya dan ternyata pakaian itu yang dia kenakan begitu tebal itu digunakan untuk membungkus bayinya supaya bayinya tetap bisa merasakan hangat dan ternyata bayinya itu hidup. Sang ibu diketemukan tanpa nyawa tetapi sang bayi ini diketemukan hidup karena ternyata ibunya merelakan pakaian yang menghangatkan tubuhnya dan menjaga tetap hidup itu dipakai untuk membungkus dan menghangatkan bayinya di tengah-tengah badai salju yang sangat kencang. Bayi itu adalah David Leop George yang telah menjadi seorang Perdana Menteri Inggris. Apa yang kita lihat dari kisah ini Bapak-Ibu Saudara? Kasih seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya agar anaknya hidup. Seorang ibu yang tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi memikirkan keselamatan anaknya, memikirkan nyawa anaknya sehingga ia mati tapi anaknya hidup. Dalam kehidupan saat kita diizinkan Tuhan menjadi seorang anak dalam sebuah keluarga saat itu kita mempunyai hak istimewa untuk merasakan bagaimana kita dikasihi sedemikian rupa. Di dalam sebuah keluarga kita merasa menjadi begitu penting, di dalam sebuah keluarga kita merasa begitu dikasihi, di dalam sebuah keluarga kita merasa ada seseorang yang bahkan rela mengorbankan masa depan, cita-cita segala-galanya untuk kita karena kita adalah anaknya. Di dalam keluarga kita merasakan kasih dan hak istimewa menjadi seorang anak. Galatia pasal 4 ayatnya yang kelima, ia diutus untuk menepus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Relasi kita dengan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan tidak sekedar menjadi relasi Tuhan dan hamba, tidak sekedar menjadi relasi sahabat, tapi menjadi relasi antara Tuhan dan anak, Bapak dan sang anak. Kita bukan lagi hamba, kita tidak sekedar sahabat, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan di dalam hubungan dengan Tuhan, kita merasakan relasi yang sangat istimewa, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi anak Bapak. Menjadi anak yang begitu dikasihi dan dicintai oleh sang Bapak. yang mengasihi, merahimi kita seperti seorang ibu mengasihi anak-anaknya. Jangan pernah melupakan bahwa relasi kita dengan Tuhan lebih dari sekedar relasi yang biasa. Relasi kita dengan Tuhan adalah bagaimana Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, mengasihi kita seperti seorang Bapak, seperti seorang ibu mengasihi anaknya. Dan saat kita mengalami sesuatu yang sangat istimewa, bahwa kita dikasihi oleh sang Bapak, harusnya itu menjadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Mempunyai seseorang yang mengasihi kita, rela berkorban untuk kita, berjalan bersama dengan kita, menerima kita apa adanya, memaafkan kita apapun kesalahan kita, mendukung kita, menggapai mimpi kita, memegang tangan kita adalah kekuatan yang tidak terhingga. Orang tua kita, ayah ibu kita, tidak selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi dikasihi dan diangkat oleh Tuhan menjadi anak, berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sepanjang hidup tidak pernah sendirian, karena Dia ada seperti seorang Bapak, seperti seorang ibu. Memegang tangan kita, menghalau rasa takut kita, dan menolong kita untuk berjalan-menjalani kehidupan. Saya ingat waktu pertama saya lulus sekolah teologi, kalau saya berkotbah, yang pertama saya cari dari mimbar adalah ayah ibu saya. Saat saya melihat mereka duduk di tengah-tengah umat yang lain, hati saya merasa tenang, hanya melihat mereka ada bersama-sama dengan saya. Kita dikasihi oleh Tuhan, dan Dia menyayangi kita seperti anak-anaknya. Dan Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi di tahun yang akan datang, mari menilih kehidupan di tahun 2020. Ada sosok yang terus berjalan bersama dengan kita, yaitu Allah Sang Bapak, Allah Sang Ibu, Allah Orang Tua yang terus berjalan bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan menolong kita.